Halo semuanya, balik lagi dengan Gajen Max disini Kali ini Gajen Max akan unboxing HP murah lagi Karena udah lama gak unboxing HP murah Kali ini unboxing HP murah Dan tentunya garansi resmi dan desain kekinian Nah ini dia paketnya Ini saya dapetkan di Shopee dengan harga Rp380.000 Nanti saya taruh linknya di bawah Dan kalau kalian penasaran HP apa ini yang bakalan di unboxing Jadi saksikan video ini sampai habis Dan apa-apa sabasi? Kita langsung aja Unboxing produknya Oke, kita langsung aja unboxing produknya Ini pasti kalian bikin penasaran ya HP Rp300.000an dapet apa bang? Apakah bisa WA? Apakah bisa dipakai Zoom? Nanti kita tes despeknya nanti ya Ini ujungnya kayaknya udah gak lancip lagi ya Dia dibukus lagi Jadi packingnya aman Nah Ini adalah Ini adalah Ini adalah Ini udah buka ya plastiknya Oh belum Ntar kita buka plastik dulu Isi karet Dan ini adalah chip Tipenya C256 I cherry Tanti strawberry saya unboxing lah Nah ini harganya Rp382.000 Di Shopee dan sudah terjual Rp16.000 Oke Resmi Jarang-jarang kan Hampir Rp300.000an resmi ya Cuma di channel ini aja sih Kita buka dulu plastiknya Kita cek speknya Apikan dulu Oke Di depan sini Kalian bakalan nemu tulisan ICHERY MADE Ini gold ya warnanya C256 Ini United Register of System Certified Quality Management System ISO 9001 URS Dan disini Androidnya 5 Masih 5 ya Dan disini menggunakan prosesor quad core 1,2 GHz Dan internet storage-nya di 4 GB RAM-nya 1 GB dual SIM Dan disini baterainya cuma 1500 mAh Dan layarnya 5 inch Sudah ada wifi-nya tentunya Dan disini ada musik dan radio Oke Kalau kalian pengen ceknya Langsung ke ICHERY Indonesia Atau enggak ke website-nya ICHERY Mobile Phone Oke Diimpor oleh PT ICHERY Dan disini dibuatnya Oke Alamat datang Pempatnya di Medan Oh jauh banget ya Di ujung Buatan Indonesia Oke Ini ya Biar kalian enggak penasaran Jeng-jeng Biasanya kan HP Cina aja Gini ya Ini garasi resmi Ini garasi resmi Bentuknya gitu Di dalam box-nya Nah 300 ribuan Kalian dapet Jelly Kiss Jelly Kiss Oke Dapet headset yang Biasanya sih Dan dapet Bedaptor charger Made by ICHERY Dengan output di 5V 1000A Ini kapal data Terus dapet Baterainya Dapet pelinjung layarnya Dan Dapet buku petunjuk Dan Apa ini Oke Ganti Gartu garansi Oke Ini service center-nya Adanya di Jakarta Dan di Medan doang Eh itu aja sih Itu daerah lain belum ada Moga kedepannya Lebih berkembang Dan lebih mantap lagi Si ICHERY ini Kita buka dulu plastiknya Ya lumayan lah Dan Di belakangnya Kita pasang dulu baterainya Baru kita cek Tombol-tombolnya Oke Karena tadi sedikit keras ya Skip videonya Dan disini Ternyata Satu Kamera Disini Tiga Disini Satu Ya Nama juga 300 ribuan Dan Disini Made in Indonesia Oke Kita langsung aja Pasang baterainya Ini baterainya seribuan 1000 mAh doang 1500 mAh Kita pasang dulu Baterainya Dan Disini ada untuk pasang microSD SIM Dan Ini dual SIM ya Oke Kita pasang dulu Dan Kita cek dulu Tombol-tombolnya Ada di bagian Oke Untuk sebelah kanan Ada tombol power Volume up and down Dan di bagian atas sini Seperti biasa Kalau api murah Lubang charger-nya di bagian atas Ada lubang jack audio Dan Di bagian bawahnya Ada lubang microphone Serta Di bagian belakangnya Ada Gimmick Tiga kamera Dan LED best Di sini ada fingerprint Serta Di sini ada logo iCherry Ada speaker Dan Di depan sini ada Earfish Dan ada kamera LED best Tomol bag Home dan menu Kita hidupkan langsung HP-nya Wow iCherry Oke Tampak apa-apa sih Saya install dulu Berapa aplikasi Bawa chat software Sama hardware-nya Sama test gaming Dikit Ya game ringan-ringan aja Terus saya rapikan dulu Mejanya Biar rapi Dan ini dia tampilan Dari iCherry C256 Dan menurut saya sih Tampilannya ini Lumayan keren juga Ada logo S gitu ya Keren sih Dan ini Task screen-nya enak juga Gak seket Gak macet-macet gitu Nanti kita cek Multi touch-nya Dapat berapa ya Pertama-pertama Di sini saya sudah Instal beberapa aplikasi Seperti AIDA Sensor box Multi touch Dan Among Us Game-nya Dan di sini sudah Instal WA juga Dan kita bisa dilihat Maksud saya bisa dilihat Kita cek penyimpanannya Ini tersedia cuma 800 MB Sudah install aplikasi Segitu Dan ini pentingnya Kalian beli Micro SD Dari merek lokal juga Namanya Akasa Dan ini harganya 100 ribuan Nanti linknya Ada di deskripsi Oke Tentang ponsel Ini polisi Androidnya 5 Lollipop Ya jadul sih Tapi ya Sesuai harga kan Jadi jangan geluh Kalau kita masuk ke Setting Ke sistem Masuk ke aplikasi AIDA 64 ini Manufakturnya Alps Modelnya C256 Oke Dan ini brandnya Alps ya Ini RAM-nya 1 GB Internal storage-nya 4 GB Sini dia menggunakan Mediatek MT6580 Fabrikasinya Di 28nm Tentunya panas CPU core-nya Di 4 core-nya Sini resolusi layarnya 480 x 854 DPI-nya Di 240 dpi Dan disini Dia menggunakan GPU Mali 400 mp Oke Baterainya Nggak ke detect Adanya Lollipop Kamera Belakangnya 5 megapiksel Kamera depannya 5 megapiksel Jadi Sensornya sama 5 megapiksel Lumayan Biasanya 2 megapiksel Dua Dan Itu aja sih Kita cek yang lain-lain lagi Sensor box Oke Sensor cahaya Ada ya Ini sensor hilang Semuanya Wajar Tapi murah Tapi ini lumayan sih Kita cek Multitouch Dua sentuhan doang Tapi enak loh Beda sama Max Tron Agak seket Ini lebih Lembut dan Kiri kanan Lebih enak Jadi kita tes Kamera Si kamera Penasaran kalian Dan tampilannya Seperti ini ya Pada umumnya Seperti ini sih Kita tes satu ya 5 megapikselnya Masih bisa diandalkan Buat Foto-foto tugas Misalkan ini ada tugas Kita foto Juga bisa Oke Kalau kamera depan Eh sebelum kamera depan Kamera tes Tes Videonya dulu Ini adalah hasil video Dari Eyecherry C256 Dan tampilannya ini Karena ada cahaya Jadinya agak Gitu ya Tapi ini gak goyang Gak mau Bagus lah Namanya juga 5 megapiksel kan Gak bagus Tapi buat Ngerekam Tugas-tugas Kejadian kelompok Sih masih oke Itu Selimut Oke Kalau ke belakang Oke lah Masih bisa diandalkan Kalau kita tes Kamera depan Ya Lumayan sih Tes kameranya Dan ini adalah Hasil kamera Dari Eyecherry Eyecherry C256 Dan Kalian gimana Si hasilnya Gimana si suara saya Di kamera ini Apakah Apakah bisa Apakah Oke Kita lanjut Tes selanjutnya Oke Kamera sudah Hasilnya Seperti itu Lumayan kan Kita tes Nonton Youtube Bagaimana sih Nonton Youtube Di HPnya Wah Wah disini Nggak ada Youtube Wah sayang banget Kita harus download Youtube dulu Oke harus diinstal lagi Kalau kita tes Main game Among Us Ini game yang lagi Trending sih Ya Nggak se-trending PUBG sih Tapi lumayan lah Buat mengisi Kekosongan Ngomong-ngomong di rumah HPnya Speknya Kentang Tapi pengen Main game Yang Trendy Habis coba Ngin Nanti kok Ngeblank Oke Disini sudah masuk Ke game Among Us Kita tes Kita tes Satu Hmm Nggak bisa Nggak bisa juga Nah ini suaranya Sudah masih lancar Nggak ada masalah Orang aja lah oke itu kok gak main-main ya masih enak kan jadi nggak perlu beli HP mahal-mahal buat among us oke starting in two one and go saya akan sekat juga ya hai 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 ke-2 di sana yang penyelesaian berani ya karena ada temennya tadi boleh siapa ya ke kanan oke jadi ya jadi yang orange ini sih liat-liatnya gak geretek cuy oke ini nunggu baterainya habis sih ya nyamainya 7 menit baratnya udah 5% ini saling tuduh mereka ini oke skip aja kayaknya oke skip masih belum mengertek juga ya oke kita main lagi lagi 3 biji 2 wah wah discuss lagi ini kok main game dong ya oke kita tag juga udah lah selesai mainnya nah udah geretek lah oke mungkin sekian dulu video gejimex kali ini tentang game kita hape murah cuma 300 ribuan yang kalian bisa beli di Shopee nah ini masih bisa bermain game juga ya ya kalau kalian pengen beli langsung aja cek di link deskripsi mungkin sekian dulu video gejimex kali ini tentang hape murah kalau juga jika suka video seperti ini silahkan subscribe dan kalau udah suka silahkan dislike sampai jumpa sampai see you oke selamat menikmati